Silakan Pak James Selamat malam Pak Ihan dan teman-teman sekalian Nama saya Kuntian James Sekarang saya akan Mempresentasikan tentang Interpolation with cubic spline Pengertiannya adalah Ini adalah Metode interpolasi yang digunakan Untuk memperoleh kurva Dari titik-titik data yang diberikan Metode ini Menggunakan Polinomial order 3 Yang berguna Untuk meningkatkan hasil Interpolasi Lalu cubic spline interpolation ini Digunakan dengan Membentuk kurva Dengan menggabungkan beberapa Segmen polinomial kubik Dari setiap segmen Berada dalam interval tertentu Dan berada diantara Dua titik yang bersebelahan Lalu ketika semua segmennya sudah digunakan Maka hasil kurvanya Kurva interpolasinya akan Menjadi halus Lalu ini adalah keunggulan dari Dari cubic spline Interpolation Dibanding dengan interpolation lainnya Yang pertama Garis pada tiap titik Membentuk kurva yang mulus Lalu Kurva interpolasi spline Itu unik Jadi tidak ada kemungkinan Ada lebih dari satu kurva Untuk memenuhi Syaratan interpolasi Lalu yang ketiga adalah Stabil terhadap Fluktuasi kecil dalam data Selanjutnya saya akan Memperlihatkan Kodingan di dalam Python Sudah terlihat pak Iya pak Sudah pak Jadi di Sini Di kodingan ini Akan Mengimport Library Syfy interpolate Untuk perhitungan Interpolasi Cubic spline Lalu Nampai Untuk perhitungan Matematikanya Dan Matplot Lid.py Plot Untuk Plottingannya Jadi disini Ada X dan Y Untuk X 0,1,2 Dan Y 1,3,2 Lalu Di baris ini Ada Dia menggunakan Cubic spline Library Masukkan dalam F Dengan Argumen X dan Y Lalu Ini adalah Natural Yang untuk Digunakan untuk Membuat Plot Plottingannya Lebih mulus Lalu Lalu Di sini Di X Ini Adalah Mengevaluasi Dari X Ini Dari 0 sampai 2 Yaitu Angka paling Kecil Di X Dan Angka paling Besar Di X Lalu Ini 100 Adalah Jumlah Titik Yang Ada Di antara Angka Paling Kecil Di X Dan Angka Paling Kecil Di Angka Paling Besar Di X Lalu Di Sini YNU Untuk Hasil Y Yang Terinterpolasi Setelah Itu Ada Figure Size Ini Untuk Luas Dari Plot Yang Akan Ditampilkan Setelah Itu Ini Plot X Yang YNU B Di Sini B Untuk Warna Biru Blue Untuk Garis Garis Di Plotting Dan Untuk Di Sini Ro Adalah Titik Merah Untuk Titiknya Menjadi Warna Merah Setelah Itu Vital X Label Dan Y Label Untuk Nama Dari Plotnya Dan Y Y Dan X Lalu Show Ini Untuk Memperlihatkan Plotnya Lalu Kalau Diran Akan Menjadi Seperti Ini Akan Ada Tiga Titik Ini Yaitu Datanya Dan Garisnya Adalah Untuk Hasil Interpolasi Sekian Dari Saya Terima kasih Oke Pak James Bisa Dicoba Dirubah Gak Karena Masih Ada Waktu Ditambahin Pak Titiknya Misalnya Tambah Beberapa Titik Lagi Pak Seperti Ini Maka Di Sini Di Ubah Jadi Hasilnya Kan Jadi Seperti Ini Oke Coba Ditambah Lagi Pak Lebih Banyak Lagi Mungkin Belasan Gitu Pak Supaya Lihat Kalau Dipaksa Ekstrim Kubik Spline Bakal Gimana Boleh Juga Kasih Angka Yang Ekstrim Jauh Dari Yang Lain Mungkin Minus Atau Plus Gede Yang Jauh Dari Titik Sebelumnya Error Pak Oh Ini Harus Iya 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 Tetap Error Apa Atas Sama Bawah Nggak Ini Yang Bawah Kurang Oke Coba Lagi Nah Tadi Nggak Cocok Nah Oke Iya Nah Kelihatan Nggak Pak Kenapa Kubik Spline Itu Bagus Dari Hasil Percobanya Ini Atau Paling nggak Lebih Bagus Daripada Metode Yang Lain Ya Newton Atau Lagrang Kenapa Kubik Spline Ini Digemari Mungkin Pak Akbar Bisa Bantu Tau Pak Akbar Mengapa Kubik Spline Bagus Terus Duh Kembali Lihat Gambarnya Pak James Kebawah Ini Yang birunya Tampaknya Masih cukup Baik Menelusuri Titik-titiknya Itu Kenapa Bisa Gitu Padahal Titiknya Cukup Liar Bu Hilary Bu Kathleen Mungkin tahu Atau Pak Christopher Oke Ini Waktunya Sudah Hampir 10 Menit Oke Kalau gitu Sampai Disini Aja dulu Ntar Kita Bicarakan Nah Ehm